Plasebo efek Oh ya sih, aku tak masang ini aja Teng Teng Ngetani sih Halo, oke Jelas ya Oke jelas Tadi gini loh ya Yang namanya efek placebo itu Efek placebo itu adalah Efek yang ditimbulkan Oleh barang-barang yang Seharusnya gak ada efeknya Gitu loh ya Misalnya Misalnya Kalau kamu minum parasetamol Itu tujuannya adalah Untuk menurunkan panas Tapi Sebetulnya kalau kamu minum air Air biasa Aqua Iya, gak akan menurunkan panasnya Gitu loh ya Gitu Nah Tapi penelitian Penelitian Yang namanya penelitian Penelitian Ilmiah Tentang obat-obatan Itu kan sudah sejak lama Itu ya Ya artinya Sejak abad-abad awal Abad-abad pertengahan itu Orang Mencoba meneliti Obat-obatan itu secara ilmiah Itu ya Ilmiah 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 itu apa Jadi kalau ada orang Diminumi Diminumi sebuah Satu obat Itu terus kemudian Dia keluhannya berkurang Itu Nah Ada juga Orang itu Yang Dengan Sugestimu tadi Yang kamu bilang Itu Minum Keluhannya berkurang Keluhannya Keluhan ya Keluhan Apa yang dirasakan oleh orang Jadi Kamu tak kei kapsul Sama tak kei kapsul Yang kosong Yang kosong ini namanya Placebo tadi Nah Ada orang yang dengan sugesti Keluhannya berkurang Keluhan loh ya Keluhan Jadi yang 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 Dinilai dalam placebo Itu adalah Keluhannya Nah Kenapa Karena obat-obatan itu Dalam jangka Waktu yang lama Memang hanya untuk Ngurangi keluhan Hanya mengatasi Keluhan Misalnya 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 Obat Apa namanya Tipes Untuk Ngobati Bukan Keluhannya Mengbunuh Kuman Apa namanya Salmonella Luyung Gak bisa Kamu itu Salmonella Mbok Bunuh Pakai yang namanya Air Yang gak bisa Gitu Ya Gak bisa Gitu Hanya saja Kenapa Placebo itu Sampai sekarang Itu Dianggap Penting Kalau dalam penelitian Jadi penelitiannya Itu gini Kalau ada obat Orang itu Dua orang Dua kelompok Dikasih obat Sama Kapsul Isinya obat Yang diharapkan Satunya Kosong Kosong itu Bisa berupa Air Bisa berupa Garam NACL Gitu Pokoknya Dua-duanya Minum obat Yang bentuknya Sama Isinya Beda Gitu Itu harus Dibandingkan Antara satu Dengan yang satu Itu Ada perbedaan Gak Gitu Kalau ada perbedaan Yang bermakna Berarti Obat ini Bermanfaat Gitu Ya Gitu Jadi Yang namanya Placebo Itu Adalah Kosong Sakjane Gak ada Tapi Orang Orang Mengkonsumsi Placebo Mengkonsumsi Sesuatu Itu bisa Menimbulkan Placebo Efek Namanya Dia Keluhannya Berkurang Gitu Keluhannya Berkurang Tapi penyakitnya Ya enggak Kamu enggak Mungkin Gula darahmu Itu turun Gara-gara Minum air Aku Yakinlah Ini Ya Yakin Sak yakin-yakin Ya tetap Enggak Bisa Gitu Makanya Sugesti Itu perlu Penting Untuk Menurunkan Menurunkan Keluhan Misalnya Misalkan Apa namanya Pijet Terus kemudian Tusuk Jarum Apalagi Refleksi Itu bisa Memberikan Sugesti Yang kuat Sehingga Dia berkurang Keluhannya Gitu Sama Dengan Misalkan Tusuk Jarum Sudah pernah Diteliti Bahwa Tusuk Jarum Itu Bisa Mengurangi Keluhan-keluhan Orang sakit Tapi penyakitnya Tetap Misalnya Misalnya Ada Apa Apa namanya Ada orang Diabit Diabit Kemudian Dibekam Diapaknoi Keluhannya Berkurang Tapi Kalau kita Lihat Parameter-parameter Sakitnya Ya tetap Gula darahnya Tetap Tinggi Terus Kemudian Apa Faal ginjalnya Tetap Jelek Itu yang Namanya Efek Placebo Jadi Tapi ya Placebo Itu Tidak Bakalan Placebo Efek Terus Menyembuhkan Kanker Gitu Gak Mungkin Menyembuhkan Tipes Gak Mungkin Gitu Jadi Placebo Efek Itu Tapi Tetap Saja Placebo Itu Harus Diberikan Pada Saat Kita Melakukan Riset Pengobatan Karena Itu Sudah Standar Standar Jadi Meskipun Kita Meneliti Antibiotik Misalnya Tetap Kita Harus Menggunakan Placebo Kenapa Ini Adalah Aturan Atau Tata Cara Yang Kita Lakukan Untuk Meneliti Obat Meneliti Obat Jadi Tetap Aja Misalnya Misalkan Misalnya Kita Menemukan Obat Untuk Misalkan Infeksi Ini Misalkan Gak usah Jauh-jauh Infeksi Covid-19 Ini Kita Menemukan Menemukan Obat Apa Namanya Yang Kita Tengarai Bisa Merusak Virus Dalam Penelitianya Kalau Kita Melakukan Pada Manusia Uji Klinisnya Yang Menggunakan Placebo Juga Kalau Ada Perbedaan Yang Bermakna Antara Placebo Dengan Yang Enggak Berarti Obat Ini Memang Bermanfaat Misalnya Kalau Kita Ngomong Lagi Kamu Kamu Sakit Perut Kamu Diberi Obat Yang Yang Diuji Sama Diberi Placebo Ternyata Perbedaannya Enggak Bermakna Ya Berarti Obatmu Enggak Bermakna Kenapa Laung Dengan Sugesti Aja Bisa Sembuh Misalnya Orang Datang Ke Ponari Misalnya Ponari Kita Ngomong Ponari Ponari Tahun 2004 Ponari Orang Datang Ke Ponari Tahun 2004 2005 Sakit Pinggang 70% Orang Sakit Pinggang Sembuh Ya Memang Karena Sakit Pinggang 70% Tidak Diapapakan Sembuh Sendiri Ilang Sakitnya Jadi Tidak Usah Nang Ponari Lunggo Lunggo Turu Ilang Tidak Penelitian Itu Harus Begitu Ada Obat Yang Mengurangi Sakit Pinggang Ini Obat Menghilangkan Sakit Pinggang Harus Dikasih Placebo Diuji Ada Perbedaan Tidak Ternyata Ini 70% Ini 70% Kalau Misalkan Dengan Minum Obat Ini 100 Orang Sembuh Semua Yang Ini Cuman 70% Berarti Obat Yang Misalkan Obat Orang Sakit Pinggang Dikasih Obat Ini 98% Sembuh Yang Pakai Placebo 70% Ada Perbedaan Berapa Ada Perbedaan 29% Ini Ada Manfaatnya Gitu Itu Yang Namanya Placebo Tapi Placebo Meskipun Itu Digunakan Untuk Membunuh Kuman Mana Ada Kamu Yakin Terus Kuman Bisa Mati Gak Gak Mungkin Gak Mungkin Gitu Aku Yakin Saya Yakin Yakin Gak Bisa Yang Namanya Kuman Itu Mati Dengan Antibiotik Perasa Kuman Kuman Melayu Enggak Gitu 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 Jadi Tapi Tetap Saja Meskipun Itu Kuman Obat Obat Yang Digunakan Bukan Hanya Simptomatik Simptomatik Itu Keluhan Gitu Tetap Menggunakan Placebo Karena Itu Sudah Standar Penelitian Gitu Apakah Mungkin Misalnya Dengan Placebo Terus Kemudian Kuman TBC Mati Gitu Ya Kemungkinannya Mendekati Nol lah Gitu Kemungkinannya Mendekati Nol Hampir Tidak Bisa Misalkan NACL Atau Garem Membunuh Kuman TBC Itu Mungkin Gak Ada Tapi Misalnya Gini Kuman Obat Obat Anti TBC Obat Obat Anti TBC Obat Anti TBC Itu Ada Yang Namanya Obat Obat Anti TBC Itu Sekarang Makin Canggih Gitu Kalau Kemudian Ada Yang Lebih Bagus Ya Tadi Dibuktikan Bener Enggak Obat Ini Bisa Membunuh Kuman TBC Kuman Kuluse Gitu Bisa Enggak Gitu Nah Membuktikannya Itu Tidak Hanya Sekedar Kalau Mau Membuktikan Itu Tidak Langsung Ke Orang Gitu Di Laboratorium Dulu Di Periksa Misalnya Ini Obat Ini Bisa Menghancurkan Dinding Kuman 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 TBC Gitu Ya Bisa Nah Terus Dibuktikan Juga Bener Enggak Misalkan Obat Ini Bahan Kimia Ini Kalau Diberikan Ke Kuman TBC Kuman TBC Mati Gitu Sudah Terbukti Tapi Belum Tentu Obat Itu Kalau Diminum Manusia Terus Kemudian Bisa Nyampe Ke Kumannya Nah Itu Terus Dicobakan Dulu Ke Binatang Binatangnya Di Infeksi TBC Dulu Terus Dikasih Obat Itu Binatangnya Kumannya Di TBC Kuman TBC Di tubuh Binatang Itu Mati Apa Enggak Gitu Enggak Boleh Langsung Ke Orang Enggak Boleh Misalnya Ini Ini Kalau Pak 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 Helm Ini Kankernya Sembuh Eh Nanti Dulu Itu Bener Enggak Sel Kanker Itu Bisa Mati Dengan Helm Terus Kemudian Kanker Yang Jenis Mana Gitu Kalau Kemudian Orang Kalau Pakai Helm Dengan Helm Biasa Yang Sembuh Bagus Mana Itu Yang Namanya Efek Placebo Tadi Yang Satu Pakai Helm Gelombang Yang Satu Pakai Helm Yang Tidak Ada Gelombang Dibandingkan Nah Gitu Itu Caranya Yang Namanya Placebo Oke Oke Istilah Si Tidak Soalnya Kemarin Ada Yang Bahas Gini Jadi Ada Istilah Kebalikannya Dikaitkan Dengan Kemarin Lagi Rame Ilmu Ilmu Gaib Jadi Ya Itu Ada Yang Masalah Itu Santet Menyantet Dulu Kalau Ada Suggesti Ini Kebalikannya Pasivo Ya Kalau Pasivo Menyembuhkan Ada Suggesti Suggesti Buruk Itu Mempengaruhi Juga Kesehatan Manusia Selain Nocebo Ya 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 Memang Kalau Kamu Kalau Kamu Kalau Kita Kalau Manusia Itu Gelisah Ketakutan Terus Kemudian Jadi mudah Sakit Iya Tapi Gak Ada Orang Ketakutan Semek Mati Itu Gak Ada Ketakutan Mobil Ketakutan Mobil Itu Ya Memang Itu Ada Orang Takut Sampai Mati Itu Gak Ada Gak 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 Jadi Kalau Santet Santet Itu Tidak Pernah Terbukti Kenapa Tidak Ada Satupun Laporan Kematian Di Seluruh Dunia Ini Mati Karena Santet Itu Gak Ada Itu Sudah Kalau Tidak Ada Dokter Itu Terus Tidak Ada Tidak Ada Yang namanya Yang namanya Dokter Itu Otopsi Yang Diotopsi Itu Jutaan Milyaran Orang Yang sudah Pernah Diotopsi Tidak Pernah Ada Laporan Otopsi Ditemukan Apa Sotil Paku Gak Ada Jadi Milyaran Hasil Otopsi Yang Pernah Dilaporkan Dokter Itu Tidak Pernah Ada Dokter Menemukan Paku Di Tidak Ada Jadi Kalau Ada Orang Itu Tetangga Saya Kamu Yang Membuktikan Mana Mana Pernah Ada Dokter Operasi Mengeluarkan Paku Beling Ada Yang namanya Orang Mempunyai Gangguan Atau Gangguan Kejiwaan Dia Senang Menelan Barang Menelan Pullpoint Dilep Terus Kemudian Apa Namanya Stapler Kelereng Sampai Akhirnya Perutnya Penuh Kemudian Dioperasi Kalau pada Anak-anak Namanya Pika Itu Gangguan Anak-anak Suka Nelen Barang-barang Begitu Ada 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 Persisten Atau Menetap Sampai Dewasa Dia Nelan Nelan Tapi Ada 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 Orang Yang Gangguan Jiwa Memang Dia Pengen Dioperasi Jadi Dia Menelan Bullpoint Pengen Dioperasi Ada Orang Yang Gitu Itu 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 Ada Tapi Kalau Misalnya Itu Ada Apa Ada Ronsen Itu Di dalamnya Ditemukan Pisau Dalam Perut Itu Tidak Pernah Ada Laporan Kedokteran Itu Kamu Aja Yang Ngarang Ngarang Gitu Dalam Sejarah Kedokteran Di rumah Sakit Sak Indonesia Sak Dunia Itu Yang Pernah Mengotopsi Jenasa Itu Tidak Pernah Ada Laporan Ditemukan Pisau Yang Tidak Jelas Dari Mana Gitu Gak Ada Itu Jadi Sampai Sekarang Sampai Detik Ini Belum Pernah Ada Laporan Dokter Ini Tidak Ada Itu Jadi Kalau Kamu Yang Kamu Yang Mau Itu Kamu Yang Harus Membuktikan Bukan Orang Lain Harus Membuktikan Tidak Ada Gitu 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 Oh Kamu Yang Orang Lain Yang Buktikan Gitu 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 Jadi Sampai Sekarang Tapi Kalau Ada Susuk Susuk Itu Cuman Jarum Kecil Kecil Gitu Ya Jarum Di bawah kulit Di bawah kulit Gitu Kalau Ada Susuk Tidak Apa-apa Pertanyaannya Susuknya itu Seperti yang Kamu Harapkan Manfaatnya Atau Enggak Misalnya Orang Dipanggang Susukkan Supaya Sakti Kalau Terus Kemudian Ada Foto Ada orang Ada Susuknya Iya Pertanyaannya Emang Bener Orang itu Jadi Sakti Gitu Kan Enggak Gitu Jadi Kita itu Sering Berpikirnya Itu Lompat Lompat Lu itu Ada Foto Yang Susuknya Itu Banyak Iya Saya Juga Lihat Saya Pernah Aku Juga Pernah Lihat Orang Di foto Susuknya Itu Banyak Tapi Karena Susuk Itu Kan Cuman Jarum Kecil Kecil Di bawah Kulit Gitu Dimasukkan Gitu Aja Pertanyaannya Masalahnya Bukan Susuk Itu Ada Masalah Pertanyaannya Adalah Bener Enggak Susuk Itu Bermanfaat Seperti Yang Kamu Harapkan Misalnya Dipasang Susuk Cek Kebal Ternyata Enggak Kebal Mati Karena Batuk Darah Kebal Apone Gitu Jadi Kalau Ngomong Santet Sampai Sekarang Tidak Pernah Ada Laporan Dokter Orang Mati Karena Santet Bahkan Tidak Ada Lapor Apa Kesimpulan Dari Polisi Sak Dunia Yang ada Orang Mati Gara-gara Disantet Enggak Enok Gitu Enggak Ada Sampai Disini Aja Kalau Pikiranmu Waras Kamu Itu Bisa Enggak Harusnya Itu Kita Bisa Mengiut Bahwa Yang namanya Santet Itu Enggak Ada Gitu Gitu Nek Waras Loh Yolek Kak Waras Kak Popo Aku termasuk Waras Hidup Yolek Kak Popo Nek Waras Loh Kak Maras Kak Popo Suggesti Gitu Karena Kita Minum Sesuatu Dan Makan Sesuatu Kita Merasa Keluhan Kita Berkurang Itu Namanya Efek Placebo Gitu Ya Itu Itu Efek Placebo Tapi Efek Placebo Itu Dari Awal Adalah Soal Keluhan Jadi Ya Mari Ngomel Ini Ngelumu Hilang Apa Gitu Ya Apa Yang Kamu Rasakan Jadi Placebo Efek Itu Hal Yang Bersifat Subjektif Subjektif Tapi Karena Ini Sudah Menjadi Standart Meskipun Penelitian Itu Objektif Tetap Harus Dipakai Placebo Untuk Membandingkan Ya Terus Kemudian Misalnya Ini Obat Anti TBC Ini Platno Jreng Bener Enggak Kuman Tuberkulus Mati Bedanya Apa Antara Placebo Dengan Obat Yang Ada Isinya Itu Memang Standart Penelitian Gitu Ya Itu Adalah Efek Placebo Yang Digunakan Untuk Penelitian Tapi Efek Placebo Itu Sendiri Sebetulnya Tanpa Penelitian Ya Misalnya 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 Orang Kepingin Perkasa Orang Kepingin Jantan Kepingin Kuat Hubungan Seksualnya Ngomela Tongkat Ali Terus Kemudian Tangkur Boyolah Sebetulnya Itu Efek Placebo Itu Efek Placebo Kon Sakjani Enggak Pede Aja Gitu Enggak Pede Minum Tangkur Boyolah Terus Pak Karno Itu Bung Karno Itu Sangat Percaya Kalau Yang namanya Telor Itu Bisa Meningkatkan Gairah Seksual Pak Karno Gairah Seksual Nah Tentang Gairah Seksual Itu Masing-masing Masing-masing Budaya Itu Beda-beda Kalau Orang Cina Orang Cina Menganggap Yang bisa Menjadi Aprodisiak Atau Meningkatkan Gairah Seksual Atau Meningkatkan Keperkasaan Laki-laki Itu Adalah Cula Badak Cula Cula Badak Sajannya Cula Badak Mereka Sungguh Kebun Mereka Sungguh Sapi Mereka Sungguh Pados Kepodong Tapi Orang Tiongkok Itu Beratus-ratus Tahun Yakin Kalau Cula Badak Itu Bisa Meningkatkan Keperkasaan Laki-laki Di ranjang Itu Cina Kalau Orang Jepang Tahu Orang Jepang Apa Dulu Melut Melut Unagi Melut 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 Itu Diyakini Orang Jepang Dulu Jepang Waras Jepang Waras Sebelum Sebelum Orang Jepang Waras Itu Mereka Meyakini Unagi Membuat Laki-laki Perkasa Dalam Hubungan Seksual Kalau Macem-macem Tangkur Boyolah Tongkat Ali Lah Macem-macem Empedulah Empedulah Tapi Itu Semua Dalam Batas-batas Ya Tihakin Nah Itu Yang Namanya Placebo Efek Tadi Sak Jani Enggak PDA Minder Manu Ecilik Baling Sak Jani Manu Cini Gak Popo Yang penting Kan Yusung Rasa No Yang penting Sama Tuduk Yang penting Sama Rasa No Sak Jani Kalau Cowok-cowok Itu Ngapain Sebetulnya Itu Gak Pede Seharusnya Ini Gini Gak Papa Yang penting Aku Puas Orang Perempuan Gak Puas Biar Cari Kepuasan Sendiri Itu Baru Pede Betul Yang penting Aku So Puas Mung Lio Ya Baba Urusan Mung Harusnya Kan Gitu Gitu Kenapa Laki Laki Itu Jadi Gak Pede Gak Bisa Memuaskan Perempuan Biar Mencari Kepuasan Sendiri Kenapa Banyak Alatnya Kalau Perempuan Banyak Alatnya Aku Sering Paling Punya Dokter Riu Kecil Baba Gak Penting Yang penting Aku bisa Puas Orang Lain Gak Puas Gak Terserah Urusannya Dia Gitu Betul Setuju Setuju Komentarnya Kayak KB Ngapain Kok Kita Jadi Ribut Sama Kepuasan Orang Kamu Kamu Puas Puas Dirimu Sendiri Orang Lain Biar Cari Kepuasan Sendiri Kenapa Kamu Ribut Itu Tapi Ini Masalahnya Gak Pede Jadi Yang Namanya Minum Tadi Itu Apa Minum Tangkur Buah Minum Tongkat Alilapel Kitalah Padahal Itu Masalah Gak Pede Aja Egois Biar Egois Daripada Kita Minder Mending Egois Situ Nyekek Karena Enggak Pede Jadi Enggak Pede Minum Tangkur Buah Sedulnya Karena Enggak Pede Dan Itu Adalah Masalah Placebo Efek Tadi Karena Tidak Pernah Terbukti Yang Namanya Tangkur Buah Itu Bisa Membuat Orang Lebih Tahan Lama Bisa Mengurangi Enggak Terbukti Gitu Bisa Memperkeras Penis Misalnya Enggak Terbukti Yang terbukti Misalnya Apa Viagra Terbukti Gitu Viagra Tapi Viagra Itu Juga Untuk Orang-orang Yang Mempunyai Gangguan Pembunuh Darah Kalau Masih Sehat Enggak Ngefek Juga Gitu Oh Gitu Ya Iya Dati Wim Nek Kan Ngombe Viagra Nek Kan Sehat Gitu Viagra Itu Orang-orang Yang Memang Terganggu Pembunuh Darah Tapi Kalau Enggak Terganggu Minum Sama Enggak Itu Enggak Ada Bedanya Gitu Gitu Enggak Beda Tapi Masalahnya Kalau Kamu Di Indonesia Itu Di Jakarta Di Surabaya Orang Jual Jual Pel Biru Untuk Keperkasaan Laki-laki Gitu Kalaupun Itu Yang Dijual Barang Palsu Enggak Ada Bedanya Wim Karena Kalau Orang Masih Muda Minum Viagra Sama Enggak Enggak Ada Bedanya Gitu Gitu Tadi Kan Njok Ngom Viagra Wim Enggak 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 Masih Kuat Beberapa Kali Tidak 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 Legenda Yang Gersih Enak Itu Kenapa Ada Obat Yang Jika Sering Digunakan Efeknya Tidak Terasa Seperti Efek Pertama Kali Dipakai Nah Kalau Yang Begini Harusnya Tidak Kalau Yang Begini Ya Itu Tadi Placebo Efek Tadi Setulnya Kamu Enggak Butuh Obat Ini Tidak Tidak Obat Misalnya Obat Resisten Resistensi Terhadap Kuman Tidak Gitu Karena Memang Kumannya Itu Bermutasi Dan Akhirnya Obat-obat Antibiotiknya Tidak Mempan Untuk Membunuh Kuman Tapi Kalau Misalkan Obat Terus Kemudian Pertama Itu Merasa Ya Kayak Tadi Misalnya Minum Apa Namanya Viagra Merasa Kuat Lama-lama Enggak Lesat Memang Tidak Ada Manfaatnya Banyak Orang Minum Obat Tidak Ada Manfaatnya Itu Banyak Misalnya Demikian Banyak Orang Minum Vitamin Lah Ngo Seribrofit Dulu Tidak Ada Manfaatnya Minum Seribrofit Tambah Pinter Pengen Lulus Bukannya Belajar Malah Perasamu Pinter Fisika Kimia Enggak Oke Oke Berarti Intinya Tadi Kemungkinan Obatnya Emang Tidak Bekerja Tidak Efektif Iya Memang Sebetulnya Tidak Diperlukan Gini Sekali Lagi Obat Itu Kita Konsumsi Kalau Kita Perlu Kalau Tidak Perlu Tidak 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 Hanya Saja Ada Obat Obatan Misalnya Obat Obatan Terlarang Yang Kita Konsumsi Makin Lama Kita Makin Perlu Banyak Obat Obatan Terlarang Narkoba Makin Makin Banyak Mengkonsumsi Memang Iya Gitu 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 Terus Ini Lagi Dok Apa Ini Obat Obat Nitralin Apa Dok Ritalin Kenapa Contoh Obat Mas Dia Memberikan Contoh Tadi Contohnya Obat Ritalin Tadi Makanya Ritalin Itu Dulu Aku Juga Mengkonsumsi Ritalin Karena Untuk Mengurangi Autism Tapi Tidak Semua Autism Cocok Dengan Ritalin Karena Autism Itu Autism Itu Macem Ritalin Belakangan Itu Digunakan Untuk Meningkatkan Daya Konsentrasi Belajar Nah Ini Lagi Ini Ini Lagi Jadi Ada Placebo Efek Di Sini Gitu Jadi Ada Ada Orang Ngomong Placebo Efek Saja Tidak Semua Orang Dengan Minum Yang Namanya Ritalin Itu Terus Kemampuan Belajar Kemampuan Kognisinya Kemampuan Apa Namanya Kemampuan Konsentrasinya Jadi Lebih Bagus Tidak Semua Gitu Ya Ritalin Sama Sentralin Ya bedalah Yang satu Antidepresan Woy Gitu Oke Oke Siap Terus lagi Dok Apa ya Jadi Tadi Bahas Soal TBC Lebih Antibiotik Jadi Antibiotik Itu Kan Ada Harus Dengan Resep Dokter Dan Itu Kan Ada Masa Ada Masa Berapa Bulan Harus Berturut Gitu Kan Oke Gini Kalau Obat Obatan Anti TBC Memang Itu Minimal 6 Bulan TBC TBC Wang Obat TBC Itu Ya Obat Anti TBC Karena Kuman TBC Masuk Kedalam Sel Manusia Dalam Sel Jadi Obat Anti TBC Itu Memang Susah Jadi Orang Kalau Obat Anti TBC Itu Dikonsumsi Minimal 6 Bulan 6 Bulan Sampai 9 Bulan Gitu Ya Beda Dengan Obat Kuman Istilahnya Kuman Kuman Yang Non Spesifik Misalnya Kuman Kuman Bakteri Non Spesifik Itu Memang Memang Apa Namanya Memang Dua Minggu Satu Minggu Bahkan Tiga Hari Itu Bisa Memberikan Manfaat Itu Beda Setiap Setiap Kuman Itu Beda Misalnya Lagi Kuman Tipes Yang Ada Di Dalam Misalnya Kalau Kuman Tipes Itu Kuman Tipes Diberikan Obat Dalam Waktu Tiga Hari Sampai Satu Minggu Ilang Tapi Kalau Kuman Tipes Sudah Sembunyi Di Kantong Apedu Lebih Lama Obat Sampai Kuman Yang Sembunyi Di Kantong Apedu Bisa Mati Juga Yang Begini Gini Itu Itu Serahkan Ke dokternya Jangan Diputusin Sendiri Gitu Jadi Obat Itu Obat Antibiotika Obat Antidepresi Obat Antidepresi Ya Beda Beda Karena Depresinya Orang Itu Juga Beda Beda Jadi Saya Minum Obat Antidepresan Depresi Saya Kok Bisa Hilang Hilang Lu Ya Yang Gak Cocok Barangkali Gitu Ya Gitu Didoain Apa Nih Kan Kamu Doain Sepeda Montor Bisa Mau Doain Badan Rusak Coba Itu Sepeda Montor Yang Banyak Bocor Kamu Doain Biar Kalau Doain Bisa Doain Bisa Cuman Gak Berhasil Iya Itu Manfaatnya Itu Apa Gak Manfaatnya Makan Toge Apa Keluarnya Banyak Enggak Itu Podoh Itu Itu Adalah Mitos Mitos Gini Mitos Mitos Sesuai Sekitar Obat Obat Yang Mempengaruhi Gairah Seksual Banyak Orang Itu Merasa Toge Memperbanyak Memperbanyak Kesebudan Sperma Sperma Bayangin Aja Cambau Gak Urusan Orang Kalau Makan Toge Spermanya Jadi Banyak Jadi Kalau Kita Ada Mitos Mitos Seputar Obat Obatan Yang Berhubungan Dengan Seksual Itu Termakan Cepat Itu Gitu Jadi Wim Jelas Antara Yang Namanya Klas Ibu Terus Ini Yang Tanya Juga Nih Apa Atas Yang Tanya Dulu Corona Sama Hendaikan Enak Mata Dok Oh Pada Enak Tapi Ini Wesen Tengah Corona Ini Kalau Ini Koyok Matakon Beri Gak Jelas Ketal Ketal Gak Ketal 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 Gak Kalau Corona Ini Ini Adalah Meksiko Kalau Yang Namanya Heneken Itu Belanda Heneken Itu Satu Fabrik Dulu Dengan Yang Namanya Beri Bintang Jadi Beri Bintang Itu Heneken Heneken Bintang Juga Heneken Waktu Indonesia Merdeka Gak Gerelem Pakai Nama Belanda Ganti Beri Bintang Ini Apa Si Bahas Bir Apa Si Tidak Jelas Orang Biar Pes Ini Apakah Placebo Efek Ada Ketanya Dengan Kesadaran Otak Oh Iya Jelas Itu Kalau Kesadaran Iya Jelas Kalau Orang Itu Gak Sadar Ngapain Pakai Gak Sadar Misalkan Orang Gak Sadar Pak Sampai Ngeluh Sampai 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 Kak Jelas Ditinggal Lalu Tamu Wah Ini Apa Huse Hilang Wah Gendeng Eh Kau Ini Ada Lalu Dia Apa Dia Yang Jadi Huse Terus Ditinggal Lihat Kau Gendeng Ada Ini Kocel Apa Tapi Tidak Apa Barang Siapa Yang Beriman Kepada Hari Akhir Harus Menghormati Tamunya Berarti Si Kowim Menghormati Tamunya Beriman Kepada Hari Akhir Aku Tak Ngomong Ini Ini Namanya Digosting Sama 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 Kowim Itu Ada Geblek Ditinggal Loh Ini Apa Tamu Tamu Menung Sapa Gendrwa Ada Tamu 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 Menung Sapa Gendrwa Menung Sapa Tidak 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 Semua Jadi Dok Am Tidak Dan 15 Tidak 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 Bagaimana Cara Menyebutkan Bagaimana Cara Menyebutkan Neuropati Optik Neuropati Optik Kalau neuropati optik Itu neuropati Atau kemunduran fungsi saraf Yang terjadi pada saraf optik Dari saraf nomor 2 Saraf penglihatan Itu ya Kalau yang namanya neuropati Sebabnya karena apa? Apakah itu karena Diabetik neuropati Neuropati ada Neuropati Optik neuropati Diabetik Karena diabetik yang tinggi Tidak terkontrol Jadi pandangannya jadi kabur Kenapa? Karena nervous optikusnya Jadi neuropati Diabetiknya dikontrol dulu Sampai gula darahnya normal HbA1Cnya normal Setelah itu Diberikan obat-obatan untuk Memperbaiki fungsi sarafnya Obatnya apa? Tergantung apa yang diperlukan Apakah perlu vitamin B Atau perlu yang namanya Obat-obatan yang lain Tergantung tiap orang beda Tapi Yang namanya neuropati Sebabnya yang harus diketahui dulu Apakah karena infeksi Apakah karena kekurangan gisi Apakah karena stres Itu semua bisa Tergantung tiap orang beda Harus diketahui dulu Ya Oke Oke dok Siap Berarti harus diketahui penyebabnya dulu Penyebabnya Apa yang diurut neuropatinya Apakah diabetes Apakah infeksi yang berkepanjangan Apakah panker Macam-macam Ini dok Mengenai Autis Lagi dok Ini Apakah ada diet Tertentu Apakah diet tertentu Bisa memperbaiki Apakah ada diet tertentu Yang memperbaiki Kondisi autism Ya gini Diet itu dalam artian Itu Yang namanya diet Itu bagaimana kita makan Yang jelas ya Kalau kita makannya kurang Itu ya Kamu Under nutrisi Apalagi kalau Hipernutrisi Kendut Itu Itu Makin Makin membuat Yang namanya Cara kerja otak kita Itu Enggak bagus Itu ya Diet tertentu Yang memperbaiki Ya Diet yang sehat Itu ya Kalorinya cukup Itu ya Protein cukup Enggak berlebihan Lemaknya cukup Enggak berlebihan Gitu ya Oke dok Berarti pengaruh ya Di Tanya Ya dok Obat itu kan Apa kemarin ya Sama-sama Suplemen juga Yang dibutuhkan oleh Sama-sama Suplemen bukan obat ya Suplemen bukan obat Beda Suplemen itu Bukan obat Suplemen itu Bahan makanan Nutrisi Yang kita perlukan Tapi jumlahnya Kecil Banget Itu Misalnya Misalnya Seng Zet N Seng 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 Zet N Zing 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 itu Kita perlu Tapi Titik Wem Kamu itu Enggak perlu Supaya kita sehat Kita makan Seng yang banyak Kamu makan Kanopinya Apa Kanopinya Karpor Yang Seng Gak perlu Gitu Gitu Ya Memang kita Botol Seng Tapi Gak langsung Kamu makan Sengnya Teras Bawa pangan Supaya Kebutuhan Seng saya Banyak Gak itu Misalkan Verum Atau Zat besi Zat besi Atau verum Kita perlukan Tapi jumlahnya Dikit Meskipun Kalau kita Kekurangan Zat besi Kita bisa Misalkan Menjadi Anemia Anemia Karena kurang Zat besi Itu ya Bisa Tapi Langsung Supaya Zat besi Kita kurang Kamu Geragoti Tiang Lestrik Gitu Gak perlu Wem Ini Geragoti Biar aku Gak Kekurangan Besi Yang namanya Yang namanya Jadi Itu adalah Nutrisi Yang kita Butuhkan Dalam jumlah Yang kecil Meskipun Kalau kita Kekurangan Kita juga Bermasalah Seng Magnesium Ya Itu Itu juga Gitu Apalagi Banyak 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 Nutrisi Nutrisi Yang Kita perlukan Cuma Jumlahnya Kecil Namanya Suplemen Suplemen Tadi Gitu Oke Jadi Jadi Minum Boleh-boleh Gak minum Juga gak apa-apa Manfaatnya Apa Manfaatnya Itu bisa Memutar Roda Ekonomi Jadi Kamu Beli Obat-obatan Yang Suplemen Yang Maling Kamu kayak Nonton Sulap Itu Dibohongi Tapi Bayar Berarti Kalau obat Dibutuhkan Ketika Kita Sakit Tapi Kekurangan Suplemen Jangan Kita Kekurangan Ging Pastikan Ada Tubuh kita Merasa Sakit Juga Kan Berarti Kita Butuh Suplemen Apa Itu Gak Disebut Obat Gini Kalau Kita Kekurangan Suplemen Ya Pada Kurang Mangan Perasamu Terus Sego Gak Sebut Obat Kurang Mangan Ya Enggak Suplemen Bukan Obat Yang Namanya Sego Nasih Itu Tidak Pernah Jadi Obat Tapi Kalau Kamu Kurang Makan Sakit Juga Kamu Misalnya Kamu Kurang Gisi Kurang Makan Kalorinya Kurang Ya Bukan Lantas Kalori Menjadi Obat Bukan Tetap Bukan Bahan Obat Hanya Saja Untuk Memperbaiki Status Gisimu Kamu Harus Meningkatkan Makan Sego Makan Nasi Tapi Nasi Dalam hal ini Bukan Obat Tetap Nutrisi Nah Yang Kita Perlukan Dalam Jumlah Kecil Namanya Suplemen Tadi Suplemen Suplemen Tadi Itu Bisanya Kekurangan Karena Kita Sakit Juga Kurang Kurang Protein Gitu Ya Dalam 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 Kondisi Kurang Protein Itu Suplemen Suplemen Atau Zat Zat Yang Kecil Kecil Tadi Itu Juga Berkurang Dalam Dalam Seperti Ini Kamu Memerlukan Minum Minum Preparat Minum Preparat Besi Tapi Gak Makan Kanopi Ambil Sepur Mbak Gerak Kocing Mulu Yong Sampai Ini Kemarin Belum Bahas Bentuk Bentuk Obat Lupa Kemarin Jadi Bentuk Obat Ada Pengaruh Sama Efeknya Gak Bentuk Kapsul Bentuk Pil Bentuk Sirop Obat Gini Obat Itu Setiaannya Macem Ada Obat Yang Berupa Sirup Berupa Tablet Berupa Misalkan Tablet Tablet Digerus Jadi Kapsul Kapsul Itu Sebetulnya Sama Dengan Puyer Pernah Kamu Lihat Puyer Cuman Puyer Itu Bubuk Serbuk Ditasuk Di dalam Kapsul Kapsul Kamu Telan 5-15 Dia Pecah Apakah Ada Perbedaannya Ya Perbeda Karena Apa Yang Namanya Setiaan Obat Ada Obat Yang Kalau Dibentuk Dalam Bentuk Cair Dia Gak Stabil Ada Yang Harus Dalam Bentuk Tablet Ada Kalau Jadi Tablet Terus Dia Diserap Lama Jadi Bentuk Atau Setiaan Obat Itu Dipilih Yang Paling Efektif Dan Efisien Ngunung Berarti Pengaruh Di Efeknya Bukan Karena Ben Gampang Dikonsumsi Bukan Itu Adalah Setiaannya Itu Bentuknya Itu Diteliti Yang Paling Efektif Dan Efisien Itu Sama Pertanyaan Terakhir Menjelang Kemarau Banyak Batuk Bentile Kenapa Menjelang Kemarau Perasa Sajar Ini Enggak Rek Podoh Masuk Udan Kemarau Musim Duren Watuk Watuk Musim Satu Juga Batuk Mengait Mengaitkan Tidak Bisa Melihat Korelasi Dan Sebab Akibat Sebab Akibat Tidak Bisa Membedakan Korelasi Dan Sebab Akibat Sebab Akibat Oke Siap Apa Suggesti Apa Sama Itu Dok Kok Nali Si Kalau Itu Dok Dok Infus Dok Infus Apa Enggak Suntik Kenapa Dulu kan Kalau Masa Dulu kan Suntik Dulu kan Suntik Itu kan Itu Masukan Obat Suntik Itu kan Masukan Obat Itu Kenapa Kalau Dulu Dipilih Di Bagian Bokong Dok Kenapa Enggak Di Tangan Gini Loh Yang Namanya Suntik Itu Ada Obat Obatan Suntik Yang Bisa Diberikan Misalnya Subkutan Di Bawah Kulit Ada Yang Diserap Di Intramuskular Dalam Otot Ada Yang Harus Yang Namanya Intravena Di Dalam Pemburu Dara Loh Ya Beda Beda Nah Yang Disuntik Itu Yang Biasanya Disuntik Suntik Dulu Itu Itu Yang Intramuskular Di Di Dalam Otot Bisa Diserap Lewat Otot Ada Obat Obat Suntik Yang Tidak Bisa Diserap Bisa Ada Gitu Atau Lebih Efektif Misalnya Obat Obatan Insulin Misalnya Obat Obat Insulin Itu Yang Diserap Subkutan Di Bawah Kulit Kalau Dalam Di Dalam Otot Dia Tidak Efektif Jadi Sama Jadi Disuntik Itu Intrakutan Intrakutan Atau Subkutan Atau Intramuskular Di Dalam Otot Atau Intravena Di Dalam Vena Dalam Pemburu Dara Itu Tergantung Obat Ini Paling Cepet Diserap Dimana Paling Efektif Yang Paling Efisien Gimana Jadi Beda Beda Nah Kalau Dulu Disuntiknya Itu Dibokong Gitu Gitu Bokong Itu kan Otot Gitu Lagian Ya Dulu Itu Yang Disuntikkan Itu Obat 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 Yang Mengurangi Keluhan Misalnya Dulu Itu Kamu Kedokter Kalau Gak Disuntik Besok Pindah Dokter Kamu Dia Minta Iya Apa Meduro Meduro Suntik Kanan Kiri Zaman Kumbian Zaman Kumbian Waktu Aku Masih Kuliah Masih Fakultas Kedokteran Tipikalnya Orang Madura Kalau Nggak Disuntik Nggak Berobat Namanya Gitu Orang Jawa Juga Gitu Dulu Jawa Lama Kalau Nggak Disuntik Nggak Berobat Namanya Kalau Kalau Perlu Suntik Kanan Kiri Gitu Bayang Biar Nggak Iri Jadi Nyuntik Suntik Kanan Kiri Suntik Untuk Penyakit Suntik Untuk Kekuatan Padahal Cuman Vitamin Antalgin Yang Dimasukkan Jadi Waktu Disuntik Antalgin Antalgin Atau Antinyeri Gitu Sama Anti Alergi Gitu Jadi Begitu Kamu Habis Disuntik Ngantuk Bangun Seger Padahal Sama Aja Kamu Minum Dekologin Sama Sama Pada Tapi Zaman Dulu Orang Kalau Nggak Disuntik Nggak Manjur Apalagi Ada Lagi Dulu Kalau Suntiknya Nggak Sakit Dokter Nggak Nanti Suntik Nggak Lorong Bayang Berarti Nuntiknya Harus Pakai Jarum Yang Tebal Jarum Yang Sudah Tumpul Wah Sakit Bikumbien Tahun 70-an 80-an Saya Uang Mudura Pinter-pinter Lagi Ngerti Nggak Lagi Ngerti Nggak Oh Iya Tahun 70-an 80-an Itu Kalau Nggak Disuntik Itu Belum Berobat Namanya Kalau Ada Orang Kedokter Nggak Disuntik Pindah Dokter Dia Makanya Dokter Dulu Nyuntik Sekarang Udahlah Orang makin Pinter Makin Tahu Bahwa Obat Obat Suntik Itu Nggak Perlu Tapi Yang Mengedukasi Masyarakat Itu Nggak Gampang Aku Aku Duduk Di Kalimantan Ya Gitu Di Kalimantan Ya Begini Masuk Kalimantan Aku Di Poli Itu Aku Nggak Mau Nyuntik Nggak Mau Nyuntik Aku Tuka Tau Tau Betul Jadi Aku Kerja Di rumah sakit Kalimantan Di Poli Klinik Aku Nggak Mau Nyuntik Nggak Mau Pasien Itu Dari 120 Sehari Turun Jadi Cuma 15 Sehari Pasien Di rumah sakit Sehari Dari Rata-rata Sehari 120 Gara-gara Aku Nggak Mau Nyuntik Pasien Yang Datang Kepoli Tinggal 15 Tambah Enak Aku Nyantai Tapi Lama-lama Balik lagi Setelah Setelah Dua Tahun Aku Di Rumah Sakit Akhirnya Sehari Pasien 60 Tapi Nggak Seperti 120 Aku Nggak Mau Nyuntik Nggak Perlu Disuntik Nggak Perlu Suntik Wah Ngamuk Dokternya Goblok Biarin Aja Pokoknya Nggak Mau Nyuntik Dua Tahun Dua Tahun Mengedukasi Orang Tidak Perlu Suntik Kalau Bisa Minum Obat Minum Obat Tahun 90 Di Kalimantan Langsung Lari Semua Orang Karena Aku Nggak Mau Nyuntik Berarti Benar Mereka Mencari Sesuatu Yang Membikin Mereka Nyaman Iya Memang Dokternya Didekte Saya Minta Suntik Pak Dokter Nggak Nggak Perlu Saya Kalau Nggak Suntik Nggak Sembuh Nggak Nggak Gitu Caranya Nggak Peduli Aku Pasien Lari Dari 120 Tinggal 15 Dalam Waktu Dua Minggu Pengalaman Menarik Pengalaman Menarik Omsetnya Turun Oh iya Rumah Sakit Tapi yang Dirawat Yang dirawat Tetap Yang kecelakaan Yang harus Masuk rumah Sakit Yang dipoli Nggak Mau Datang Mereka Danang Ketempat Main Yang Mau Nyuntik Aku Nggak Mau Direkturnya Aku Ya Bilang Dok Ini Nggak Perlu Disontik Orang Obat Aja Bisa Kok Gitu Pokoknya Aku Nggak Mau Gitu Itu Nggak Mau Gitu Pastinya Turun Biarin Turun Gitu Mantap Mantap Tapi Jadi Pecat Kan Jadi Pecat Apa Aku Rumah sakit Sangat Terpencil Aku Dikon Balik Jawa Seneng Taban Oke Oke Yang butuh Mereka Apa Aku Gak butuh Apa Aku Gak butuh Gak butuh Raim Oke Ini Sudah Oke Sudah Hampir Satu jam Terima kasih Dok Makasih Dok Hari ini Makasih Semuanya Selamat malam Salam Bagian Kedah Semua Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam